Intro Saya Adim Falautin Ma'ruf dari kelas KPI 2A Saya disini akan menjelaskan tentang percakapan Percakapan adalah inti dari komunikasi antar pribadi Konsep-konsep ini sangat terkait bahwa beberapa peneliti komunikasi Memegang percakapan, kata-kata, dan komunikasi interpersonal Sebagai sesuatu yang sama sebagai makna yang pada dasarnya merupakan hal yang waras Dan percakapan dapat didimensikan sebagai interaksi sosial Yang relatif, informal Di mana peran pembicara dan pendengar dipertukarkan dengan cara non-automatik Di bawah manajemen kolaboratif semua pihak Baik, disini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip proses Prinsip proses ini membantu dalam membagi sebuah proses percakapan menjadi tahapan Untuk melihat seperti apa Anda akan mengatakannya dan bagaimana Anda akan mengatakannya Nah, dalam prinsip ini terbagi 5 tahapan Yang pertama adalah opening Yang kedua yaitu feed forward Yang ketiga adalah business Yang keempat adalah feedback Yang kelima adalah closing Nah, yang pertama adalah opening Opening adalah pembukaan dari sebuah percakapan Yang kedua yaitu feed forward Feed forward ini adalah tahapan untuk memberikan sebuah gambaran kepada seseorang Tentang arah dalam pembicaraan Yang ketiga yaitu business Business adalah tahapan atau juga bisa disebut dengan substansi dari pembicaraan Kenapa bisa disebut dengan substansi dari pembicaraan? Karena setiap pembicaraan pasti memiliki tujuan tersendiri Yang keempat yaitu feedback Feedback adalah tanggapan atau respon dari seseorang yang telah menerima pesan dari seorang komunikator Yang kelima yaitu closing Closing adalah tahapan terakhir dari sebuah percakapan Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kesopanan Kesopanan adalah seperangkat aturan yang menjadi panduan suatu tindakan sosial agar dipandang baik, tertib, dan penuh respect Tindakan ini sangatlah beragam Antara lain cara berpakaian, cara berbicara, gestur, sampai segala hal yang berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain Pandangan kesopanan dalam keajaran pragmatik diuraikan oleh beberapa ahli Di antaranya adalah Lich, Probin, Lockoff, Howell, dan Levinson Prinsip kesopanan memiliki beberapa maksim Yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua beserta percakapan Yakni diri sendiri dan orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ustana Marifah, di sini saya akan menjelaskan dua prinsip konfersesona muset Yang pertama yaitu prinsip dialog Dalam komunikasi yang efektif tidak didasarkan pada monolog Tetapi pada lawan kata monolog yaitu dialog Dalam prinsip dialog ini terdapat interaksi dua arah Setiap orang adalah pembicara dan pendengar, pengirim, dan penerima Tujuan dari prinsip dialog ini adalah saling pengertian dan empati Dan ada rasa hormat kepada orang lain Dan yang kedua adalah prinsip mengambil biliran Dalam mencapai hal ini, berbagai isyarat verbal dan non-verbal Yang memberi sinyal percakapan dalam mempertahankan peran pembicara selama percakapan Dalam mendengarkan, orang mengambil biliran yang diatur oleh sinyal, audio, dan visual Terima kasih, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih